Lukas pasal 23 ayat 34 Lukas pasal 23 ayat 34 Lukas pasal 23 ayat 34 Tugas Ibu Rani menerjemahkan untuk Bapak Tugas Pak Frenkie menerjemahkan untuk Yesus Sosa Pak Kris tidak usah terjemahkan ke sini Oh terjemahkan buat Miko sangnya Kita baca sama-sama Lukas 23 ayat 34 Satu, dua, tiga Yesus berkata Ya Bapak, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka akan buat Dan mereka memakuni untuk membagi kayaannya Oke Sebentar masih ada bunyi, kita ulang lagi sama-sama Sudah, Pak Frenkie dapat Yesus Sosa dapat Lukas 23 ayat 34 Lukas 23 ayat 34 Sudah dapat ya Mari kita baca ulang lagi bersama-sama Satu, dua, tiga Yesus berkata Ya Bapak, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya Ini menjadi ungkapan Tuhan Yesus Pertama ketika dia ada di kayu syari Nah ada pertanyaan yang muncul daripada ungkapan ini Pertanyaannya adalah Apakah betul Orang-orang yang melakukan tindakan Tindakan untuk mengeksekusi Yesus Menjalinkan Yesus Mereka tahu tidak apa yang mereka perbuat 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 Tahu Tahu Saya tidak minta senyum Saya ingin tanya Mereka tahu tidak apa yang mereka perbuat Tahu 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 Tidak tahu Betul ya Ada yang bilang tidak tahu Ada yang bilang tahu Betul ya Nah untuk menjawab itu Mari kita boleh sungguh lagi melihat Yesus berkata Berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Mereka itu siapa Mereka itu siapa Siapa Perajur Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi Nah kata Evan saya katanya Waktu itu Evan ada disitu juga Waktu menompak itu Waktu menompak itu Ibu juga Nah disini kita melihat Mereka itu siapa Dari mereka ini Kita melihat sebenarnya ada beberapa golongan Yang pertama Yesus berdoa Ya Bapak Ampunilah mereka Mereka itu siapa Yang pertama Mereka itu adalah ahli-ahli Torah Dan orang Farisi Mengapa demikian Karena mereka berusaha Membunuh Yesus Mengapa mereka berusaha Membunuh Yesus Oleh karena Mereka melihat Kehadiran Kristus Yesus Kristus Menjadi bumerang Bagi mereka Tapi siapa mereka Mereka ahli Torah Siapa mereka Mereka orang beragama Siapa mereka Mereka pelayan Tuhan Siapa mereka Mereka yang setia dengan Tuhan Keliatan mereka setia dengan Tuhan Siapa mereka Mereka yang mencujung tinggi Hukum cawarat Tetapi realitanya bagaimana Mereka Yang mencujung tinggi Hukum cawarat Mereka sendiri Yang melanggar hukum cawarat Mengapa saya katakan demikian Salah satu Isi daripada hukum cawarat Itu apa Jangan bersaksi Dosa Tapi ketika Tuhan Yesus Diberhadapkan Dihadapan Hanas Kayafas Dan juga Pilatus Ahli-ahli Torah Orang-orang Farisi Mengajukan saksi Dosa Betul Kepada Yesus Artinya Ketika mereka Menghadirkan saksi Dosa Mereka sendiri Melawan Hukum cawarat Karena hukum cawarat Dikata Jangan bersaksi Dosa Tapi mereka sendiri Yang tahu hukum cawarat Mereka Mengajukan orang Untuk maju Menjadi saksi Dosa Dalam pengadilan Pilatus itu sendiri Jadi orang Yahudi Adalah orang yang Tahu hukum cawarat Tapi mereka sendiri Yang melanggar Hukum cawarat Salah satu lagi Tuntutan hukum cawarat Yaitu Jangan memburu Tetapi Memakai alasan agama Untuk membunuh Tuhan Tuhan Yesus Jadi setiap Mereka beribadah kepada Allah Dengan memakai agama Tetapi di dalamnya Mereka memakai agama Sebagai alasan Untuk mereka memuaskan Keinginan mereka Nah Jemaah Tuhan yang terkasih Disini Kita melihat Ini golongan yang pertama Golongan yang kedua Tidak hanya Mereka yang dimaksud Adalah Al-Toro Dan orang Farisi Tapi hal yang kedua Adalah Yang dimaksud Dengan mereka disini Adalah Orang-orang Yahudi Orang-orang Yahudi Yang pada saat itu Bercerian Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Dan kalau saudara Dan saya melihat Bahwa mereka Yang menyerungkan Salibkan dia Adalah mereka juga Yang pernah Mengawal Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus Masuk ke Yerusalem Dengan mengendarai Keledai Mereka juga Yang berseru Hosara bagi dia Anak daud Yang datang Dalam nama Tuhan Yesus Tapi ketika Mereka berada Di pengadilan Mereka bukan lagi Berbicara Hosara Tapi mereka Berteriak apa Salibkan dia Salibkan dia Dan orang-orang Ini pun yang sama Adalah orang-orang Yang menikmati Mujisa Tuhan Dimana Tuhan Pernah memberi makan 5 ribu orang Dan otomatis Mereka juga Adalah pribadi-pribadi Yang pernah Mencicipi Mujisa Tuhan Orang-orang ini Juga yang pernah Menyaksikan Tentang Kebangkitan Lasarus Melihat dan Mengalami kuasa Tuhan Melalui Kebangkitan Lasarus Dan orang-orang Ini pun juga Menyaksikan Tentang Orang Lumpu berjalan Orang yang Buta matanya Disembuhkan oleh Tuhan Mereka semua Mengalami Kebaikan Tuhan Tapi ketika Dihasut oleh Ahli-Ahli Tuhan Ketika Dihasut oleh Orang-orang Mereka termakan Dengan hasut itu Dan akhirnya Mereka berseru Salibkan dia Salibkan dia Jadi disini Kita lihat Siapa mereka Mereka adalah Orang-orang yang Menikmati Kebaikan Tuhan Tetapi Karena hasutan Daripada para agama Ahli-ahli Corak Maka mereka Berseru Salibkan dia Salibkan dia Selanjutnya Siapa Mereka dimaksud disini Ya Bapak Ampunilah mereka Mereka disini Siapa Apa yang dikatakan Oleh Pak Kris Tadi apa Lupa pasti Siapa mereka Prajurit siapa Prajurit Romawi Nah Prajurit Romawi Prajurit Romawi Ini siapa mereka Mereka yang Mengeksekusi Tuhan Yesus Dihas Kayu Salib Mengapa mereka Melakukan eksekusi Jawabannya Karena diperintah Diperintah oleh Siapa Diperintah oleh Bos atasnya Siapa Bos atasnya Pilatus Pertanyaan saya Keputusan Pilatus Untuk menyelipkan Yesus Adalah Keputusan Hukum Legal Atau Ilegal Kita semua Berkata Legal Bagi Pilatus Legal Tapi Keputusan Yang kelihatan Yang legal Tapi Sebenarnya Keputusan Yang ilegal Mengapa Demikian Karena Sebelum Pilatus Menurunkan Keputusan Menyalipkan Yesus Sebenarnya Ada Pemberitahuan Daripada Istrinya Bahwa Jangan Engkau Apa-apakan Orang ini Karena Orang ini Adalah Orangnya Tidak Bersalah Bahkan Pilatus Sendiri Berteriak Kepada Banyak Orang Pada Alian Semua Orang Berteriak Salipkan Dia Pilatus Berkata Apa Aku Tidak Pernah Mendapatkan Kesalahan Apapun Terhadap Orang Ini Maka Pilatus Aiden Mencuci Tangan Artinya Bahwa Pilatus Sendiri Dalam Pengadilannya Dia Tahu Bahwa Orang Ini Benar Bahkan Dalam Kesaksian Istrinya Dalam Mimpi Istrinya Dia Sudah Diperingatkan Orang Ini Orang Benar Tetapi Tuh Dia Menjatuhkan Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Untuk Diberikan Pada Yesus Supaya Yesus Harus Dihukum Pertanyaannya Apakah Seorang yang Benar Pantas Dihukum Apakah Seorang yang Benar Pantas Disalibkan Apakah Seorang yang Benar Pantas Harus Mengalami Hukuman Yang Begitu Jahat Seharusnya Jika Sebenarnya Dalam Filosofi Hukum Lebih Baik Melepaskan Seorang yang Bersalah Daripada Memenjarakan Atau Menghukum Orang yang Benar Betul ya Tapi dalam Kisah Tuhan Yesus Orang yang Salah Sudah Dilepaskan Siapa Itu Barabas Karena Pada Saat Itu Pilatus Menghadapkan Yesus Barabas Dan Yesus Dari Nasaret Itu Diperhadapkan Pada Banyak Orang Tetapi Karena Mereka Sudah Orang-orang Pada Saat Itu Menginginkan Yesus Dihukum Mati Maka Mereka Berceriak Salib Lepaskan Barabas Dan Salibkan Yesus Dan Dara Yesus Bertanggung Atas Kami Inilah Mereka Yang Membunuh Tuhan Yesus Pertanyaan Saya Hanas Kayafas Pilatus Dan Karades Yang Mengadili Tuhan Yesus Mereka Sedang Mengadili Dalam Kesadaran Atau Tidak Mereka Sadar Atau Tidak Ketika Mengadili Tuhan Yesus Ketika Orang Banyak Orang Yahudi Orang Israel Yang Berteriak Salibkan Dia Salibkan Dia Salibkan Dia Kira Kira Mereka Lagi Sadar Atau Tidak Jumlah Sadar Tidak Sadar Berarti Mereka Sedang Dibus Sadar 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 Apakah Orang Mereka Menyalibkan Tuhan Yesus Mereka Sadar Atau Tidak Sadar Mereka Sadar Menyalibkan Waktu Dia Paku Paku Sadar Tidak Mereka Sadar Tidak Sadar Kalau Mereka Sadar Berarti Mereka Tau Mereka Tau Mereka Tau Sedang Mengerjakan Itu Mereka Tau Mereka Sedang Mencambut Tuhan Yesus Mereka Tau Mereka Sedang Mendudukan Salib Diatas Tuhan Yesus Mereka Tau Mereka Sedang Merekam Kota Duri Diat Kepala Tuhan Yesus Berarti Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Mereka Berbuat Apa Dimaksud Tuhan Yesus Apakah Tuhan Yesus Tidak Tau Mereka Tau Mereka Tau Tapi Kenapa Tuhan Yesus Tau Mereka Tau Tau Tuhan Yesus Tau Mereka Tau Mengerjakan Itu Tapi Doa Tuhan Yesus Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Mereka Tau Apa Dimaksud Mereka Tidak Tau Yang Dimaksud Mereka Tidak Tau Oleh Karena Mereka Tidak Tau Bukan Karena Tentakan Yang Mereka Lakukan Tapi Mereka Tidak Tau Bahwa Mereka Melakukan Itu Mereka Sedang Berpihak Kepada Dosa Itu Sendiri Mereka Sedang Berpihak Kepada Dosa Mereka Sedang Berpihak Kepada Kejahatan Itu Sendiri Tapi Bagi Al-Taurat Bagi Orang Farisi Tujuan Al-Mereka Adalah Orang Mereka Benci Adalah Orang Menjadi Pesain Mereka Harus Dimusnahkan Harus Mati Dan Itu Menjadi Sebuah Tujuan Mereka Kalau Belum Sampai Disitu Maka Mereka Tidak Akan Pernah Naman Maka Disini Kita Melihat Orang Yahudi Orang Farman Al-Ali Taurat Orang Orang Farisi Mereka Sedang Berusaha Untuk Membunuh Yesus Dan Itu Menjadi Tujuan Mereka Tapi Mereka Tidak Sadar Bahwa Tindakan Mereka Adalah Tindakan Dosa Sehingga Hukum Taurat Mereka Junjung Tinggi Ternyata Mereka Pakai Itu Melanggar Itu Untuk Melakukan Tindakan Iju Maka Disini Al-I Taurat Orang Farisi Tidak Menjadari Tindakan Dosa Kemudian Orang Orang Yang Awalnya Horsana Bagi Dia Tetapi Akhirnya Mereka 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 Salikan Dia Mereka Juga Tidak Tahu Ketika Mereka Mereka Sedang Berpihak Kepada Kejahatan Mereka Sedang Berpihak Kepada Dosa Tapi Mereka Tidak Pernah Menyadari Bahkan Pasukan Romari Prajuri Pasukan Romari Mereka Menjalankan Tugas Hanya Tugas Yang Dilakukan Tanpa Menyadari Bahwa Keputusan Pilatus Sehingga Mereka Melakukan Semuanya Dalam Nikaran Dosa Tetapi Mereka Tidak Pernah Tahu Bahwa Itu Adalah Dosa Kenapa Karena Itu Berkaitan Pemuasan Khasran Mereka Tujuan Mereka Karena Itulah Yang Menjadi Tujuan Mereka Yesus Harus Mampu 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 Betapa Ganasnya Kalau Orang Pakai Agama Untuk Kepentingan Dirinya Betul Betapa Ganasnya Orang Memakai Agama Memakai Nama Allah Untuk Penguasa Naksunya Maka Kadang-kadang Dia tidak sadar Bahwa Ini sudah Jatuh Dalam Dosa Maka Saya mau Katakan Satu hal Doakan Buat Pendeta Karena Pendeta Itu Sangat Dekat Dengan Hal-hal Seperti Itu Ada Sada Dimana Mungkin Dia berhutbah Luar biasa Tapi Mungkin Motivasinya Bisa Bergeser Ketika Dia Selesai Otak Betul Kenapa Karena Bisa Saja Dia Menyembunyikan Hal-hal Rohani Untuk Membungkus Motivasinya Yang salah Maka Dengan demikian Kelihatannya Jemaatnya Tidak tahu Tetapi Tuhan Tahu Motivasinya Karena Bisa Saja Dipakai Pelayanan Untuk Menutupi Topengnya Yang ada Di dalam Dirinya Begitupun Pelayan-pelayan Tuhan Bisa Saja Memakai Akhenak Pelayanan Sebagai Alasan Untuk Menutupi Motivasinya Saya Pikir Tidak Ada Di tempat Tapi Kemerati Di Osaka Osaka Pun Semua Motivasinya Di sana Itu Kemerati Di Takamatsu Di Takamatsu Pun Semua Punya Motivasinya Baik Tapi Mari kita Boleh Belajar Satu Hal Mudah Untuk Kita Menipu Orang Dengan Konsep Agama Mudah Untuk Kita Menarik Orang Dengan Konsep Agama Mengapa Banyak Orang Berteriak Sandipkan Dia Padahal Awalnya Mereka Menipati Kebaikan Tuhan Oleh Kalau Mereka Masa Itu Mudah Dengan Konsep Agama Tapi Sedaraku Ini Tugas Kita Sebagai Gereja Tuhan Kita Berdoa Supaya Setiap Pemimpin Agama Tidak Hanya Kristen Tapi Agama Lain Kita Berdoa Supaya Tuhan Sungguh Memulihkan Setiap Motivasi Mereka Sehingga Mereka Tidak Pakai Konsep Agama Untuk Memanipulasi Orang Lain Peristiwa Tuhan Yesus Disarikan Membukakan Satu Hal Bahwa Kadang Orang Berpihak Pada Dosa Kadang Orang Berpihak Pada Kejahatan Tapi Ketika Dia Berada Dalam Lingkaran Kejahatan Kadang Kenyaman Dengan Kejahatan Itu Dan Akhirnya Dia tidak Pekah Dengan Dosa Yang Sedang Membeli Hidupnya Bukankah Banyak Orang Kita Berusaha Tarik Daripada Hidup Yang Baik Untuk Kembali Kepada Jalan Yang Baik Tapi Kehadiran Kita Seakan Akan Menjadi Bumerang Bagi Dia Bukankah Ini Namanya Kenyamanan Di Dalam Dosa Kenyamanan Di Dalam Kejahatan Tapi Mari Kita Melihat Satu Gereja Ada Untuk Gereja Ada Untuk Menyedarkan Mereka Gereja Ada Untuk Menyualahkan Mengingat Mempengatkan Mereka Bahwa Apa Kadang Hidup Ini Dijalami Dijalami Dalam Ketidaksadaran Bahwa Sebenarnya Kita Ada Di Dalam Lingkaran Dosa Maka Mari Kita Boleh Belajar Kalau Saat Tidak Kita Mulai Bolong Dan Kita Mulai Nyaman Dengan Saat Tidak Itu Tandanya Kita Sedang Ada Di Lingkaran Dosa Kalau Kita Sudah Mulai Malas Berdoa Ingat Kita Sudah Ada Di Dalam Lingkaran Itu Kalau Kita Sudah Tidak Lagi Buka Kita Sudah Ada Di Lingkaran Itu Kita Tidak Lagi Melihat Memuji Menyembah Tuhan Sebuah Kesukaan Dalam Hidup Kita Ingat Iblis Berusaha Untuk Mulai Membuat Kita Nyaman Di Dalam Kebiasaan Dosa Tersebut Maka Mari Ketika Tuhan Yesus Berdoa Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Berbuat Bukan Berarti Mereka Tidak Sadar Melakukan Hidup Tetapi Mereka Tidak Sadar Bahwa Perbuatan Mereka Dosa Perbuatan Kejahatan Sehingga Ketika Kita Bangun Pagi Kita Belajar Satu Hal Berdoa Tuhan Sadarkan Saya Kalau Saya Melakukan Itu Melakukan Dosa Ingatkan Saya Kembali Kepada Tuhan Jangan Biarkan Saya Nyaman Di Dosa Jangan Biarkan Saya Nyaman Dalam Kejahatan Tetapi Biarlah Saya Boleh Terluar Dari Semuanya Dan Saya Kembali Kepada Arah Tuhan Saya Pikir Untuk Sampai Saat Ini Gereja Mungkin Sulit Sudah Mulai Banyak Gereja Tidak Lagi Mau Bicara Dosa Tapi Mari Kita Boleh Kembali Mengapa Yesus Harus Mati Yesus Harus Mati Karena Menyelamatkan Kita Daripada Dosa Dan Salah Satunya Doa Tuhan Yesus Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tauro Tindakan Mereka Dari Sebuah Lingkaran Dosa Hal Yang kedua Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Ini Berbicara Tentang Apa Tadi Mereka Sedang Di Dalam Dosa Hal Yang kedua Yang kita Lihat Disini Adalah Ketika Tuhan Yesus Berdoa Ya Bapak Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Maka Kalimat Ini Menunjukkan Begini Ya Bapak Ampunilah Mereka Dalam Konsum Perjanjian Lama Ketika Kita Mohon Pengampunan Maka Harus Ada Korban Disana Korban Pengganti Pribadi Yang Berbuat Dosa Betul Ya Pertanyaannya Ketika Tuhan Yesus Berdoa Ya Bapak Ampunilah Mereka Maka Pertanyaan Saya Siapa Yang Menjadi Korban Pengganti Orang-orang Yang Didoakan Tuhan Yesus Jawabannya Yesus Itu sendiri Maka Doa Ini Membawa Kita Melihat Satu Hal Yesus Menjadi Pendoa Safaat Bagi Dosa Manusia Tapi Yesus Juga Menyerahkan Dirinya Sebagai Korban Untuk Dosa Manusia Amin Itu Maka Yesus Tidak Hanya Berdoa Tapi Yesus Menyiapkan Diri Menjadi Korban Jadi Sekaligus Dia menjadi Pendoa Safaat Tapi Sekaligus Dia menjadi Korban Pada Saat Itu Untuk Pengganti Kita Padahal Kita Itu Siapa Kita Itu Tidak Beda Dengan Anas Tidak Beda Dengan Pilatus Tidak Beda Dengan Herodes Tidak Beda Dengan Orang Orang Yang Menyerukan Sangkan Dia Tidak Beda Dengan Prajurit Perajurit Romawi Memaku Dia Tetapi Di tengah Tengah Kondisi Itu Yesus Tidak Hanya Berdoa Ampuni Mereka Tapi Yesus Menggantikan Dirinya Menggantikan Dirinya Menggantikan Orang Orang Yang Didoakan Dan Yesus Merelahkan Dirinya Menjadi Korban Pada Sajib Jadi Doa Tanpa Pemerbanan Itu Tidak Ada Hasilnya Doa Tanpa Penyerahan Diri Itu Tidak Ada Hasilnya Maka Sekali Lagi Satu Hal Yang Saya Tekankan Adalah Begini Kadang Kita Berdoa Contohnya Begini Kita Lihat Orang Susah Gitu Kita Berdoa Tuhan Turunkan Berkat Tuhan Tapi Kadang-kadang Yang Kita Doakan Tuhan Tolong Supaya Tunggung Sebenarnya Tuhan Sudah Siapkan Kita Untuk Menjadi Jawaban Doa Betul Ya Nah Kadang-kadang Kita Tidak Pekada Ini Nah Disini Kita Boleh Melihat Mengapa Tuhan Katakan Ya Bapak Ampun Ya Bapak Ampun Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Apa Yang Bertaria Ketika Prajurit Romawi Memaku Dia Mereka Tidak Tahu Bahwa Yang Dipaku Ini Adalah Pengganti Mereka Mereka Tidak Tahu Bahwa Yang Dipaku Ini Adalah Anak Allah Yang Dipaku Ini Yesus Yang Mati Ganti Mereka Mereka Tidak Tahu Mereka Disini Kita Melihat Tindakan Mereka Adalah Tindakan Dimana Mereka Tidak Tahu Mereka Sedang Memaku Juru Sekali Lagi Nabi Boleh Banyak Rasul Boleh Banyak Pendiri Agama Boleh Banyak Tapi Juru Selamat Hanya Satu Dia Juru Selamat Karena Dia Menjadi Pendoga Safah Tapi Dia Menjadi Korban Pendanti Kita Dan Disini Kita Melihat Orang Di Luar Kristus Yang Mencaci Mati Yesus Yang Mencina Yesus Mereka Tidak Sadar Bahwa Sebenarnya Yesus Sudah Mati Berarti Mereka Saudara Ini Itu Karena Yesus Tidak Hanya Menjadi Pendola Safah Buat Kita Tapi Yesus Adalah Pengganti Seharusnya Kita Mati Tapi Dia Mati Ganti Kita Cuma Tuhan Yang Kekasih Mau Kerelah Mau Kerelah Jika Ada Orang Yang Fitnah Kita Orang Mencacim Lagi Kita Tiba Tiba Tuhan Bila Begini Jangan Hanya Kamu Nampuni Tapi Mau Kau Rerah Ganti Susah Bukan Saya Sebagai Pendeta Pun Kalau Begitu Saya Bila Tuhan Mengampuni Mengampuni Tuhan Tapi Kalau Mati Ganti Dia Nanti Dulu Ini Pendeta Saya Jujur Betul Ya Ini Saya Betul Nah Doa Saya Mungkin Terbalik Tuhan Jangan Kau Berkati Dia Aku Sayang Dia Tuhan Tapi Aku Tahu Kalau Disayang Dia Maka Angkat Dia Cepat Tuhan Bisa Saja Seperti Betul Doa Berkanda Itu Doa Berkanda Tapi Ujung Ujung Aku Sudih Lihat Mukanya Cepat Angkat Dia Tuhan Tapi Disini Tuhan Tidak Hanya Berdoa Kita Doa Mengampuni Orangnya Saja Susah Apalagi Dibigi Sudah Sakit Sakit Disini Pak Sudiku Kasih Pengampunan Buat Dia Tapi Kita Melihat Tuhan Tidak Hanya Berdoa Buat Dia Buat Mereka Menyakiti Tetapi Tuhan Menjadi Korban Pengganti Nah Ada Satu Kalimat Yang Tidak Diterjemahkan Kalau Diterjemahkan Bahasa Yaitu Kalau disini Dia langsung Mengetahkan Yesus Berkata Padahal Sebenarnya Ada Satu Kalimat Lagi Di Belakangnya Yaitu Pada Saat Itu Pada Saat Itu Yesus Berkata Pertanyaan Saya Saat Yang Mana Pada Saat Yang Mana Yesus Berkata Ya Bapak Ampunilah Mereka Yang Pertama Saat Yang Mana Saat Ketika Tuhan Yesus Mengalami Kelelahan Dan Keledihan Puncak Kelelahan Dan Keledihan Mengapa Saya katakan Demikian Karena Ketika Di Taman Getsemani Tuhan Yesus Bawa Tiga Murid Siapa Itu Ini Tidak Boleh Saya ngomong Sendiri Kalau Enggak Enggak Ada Tiga Orang Yang Dibawa Tuhan Yesus Siapa Petrus 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 dan teman-temannya Teman-temannya bisa 12 orang Dia bawa 3 orang Petrus Yohanes Yakobus Tidak ada Judas disitu Nanti Judas datang sendiri Gitu ya Wah Kalau Judas sama-sama Tuhan Yesus Waktu itu Dia sudah selain Tuhan Yesus Gitu ya Jadi Siapa Petrus Yakobus Dan Yohanes Betul ya Ketika mereka datang Tuhan Yesus bilang begini Hatiku sangat sedih Seperti mau mati rasanya Ya Tinggal kalian disini Berdoa bersama-sama dengan aku Dan aku akan pergi ke sana Berjaga-jagalah dan berdoa Betul ya Ketika Yesus selesai berdoa Apa yang mereka lakukan Ketiduran Mengapa ketiduran Karena memang suka tidur Gitu ya Kecepean bukan Mengapa kecepean Karena sebelum kita mengkecemani Ada perjamuan kudus Sebelum perjamuan kudus Mereka mengarahkan Perjalanan yang jauh Mereka letih Pertanyaan saya Yesus letih apa tiga Seharusnya Yesus letih Dan bersatu Berkumur Sampai titik darah Perlunya seperti titik darah Bahkan bukan hanya itu Malam itu langsung Tuhan Yesus digiring ke Anas Langsung digiring lagi Ke Kayafas Langsung digiring lagi Ke Pilatus Habis itu Dibawa lagi kepada Herodes Habis itu Yesus lagi digiring Kembali kepada Pilatus Setelah itu Dicambuk berapa kali Dua kali tahapan Cambuk Yang pertama adalah Cambuk empat puluh kali Dan setelah itu Baru cambuk itu Ujungnya diganti Dengan paku Baru dicambuk lagi Empat puluh kali Dan setelah itu Yesus dibawa Ke Bukit Golbatra Dia jatuh Beberapa kali Dalam perjalanan Via Dolorosa Mengapa dia jatuh Itu menunjukkan Bahwa dia lelah Dan letih yang luar biasa Dan akhirnya Diri paku Dalam kondisi dia lelah Kondisi dia letih Dia tidak berseru Tolong perhatikan saya Betul ya Dia bilang begitu Tolong mengerti saya Begitu ya Kita kalau ngerti sedikit Ke situ sedikit Lu gak ngerti sih Gue dicapai Betul kan Banyak kali kan rumah tangga Itu kan begitu kan Betul Kadang-kadang Dengan pasien Cukup begitu kan Tiba-tiba Oh Oh Ngeri sih mas Ngeri sih Mungkin kalau Muta Dharma Lu gak ngerti Aku capek Aku capek Betul ya Iya Suami pulang kerja Langsung disambung Blah-blah-blah Lu gak ngerti Aku capek Begitupun istri Gitu kan Jadi kadang-kadang Kalau kita letih Kita capek Kita mau supaya orang Ngerti kita Betul ya Karena ketika kita capek Kecenderungan untuk marah Itu besar Dan kalau orang Tidak peduli dengan kita Tidak mengerti kita Itu memang kita marah Pertanyaan saya Yesus melakukan itu No Ketika di tengah-tengah Dia keletihan Dia masih Memperhatikan orang lain Dan dia tidak peduli Dengan dirinya Karena dia tahu Dia pengganti Daripada orang-orang Pada saat itu Mari kita boleh belajar Satu hal Jangan sampai Di tengah-tengah keletihan Kita bikin dosa Di sana Jangan sampai Di tengah-tengah Kita lelah Telepon ke Indonesia Tidak diangkat Tidak diangkat-angkat Kemudian Bapak Lagi di mana Kemudian Kita telepon berapa kali Berapa kali Baru diangkat Bapak Di mana sih Sama siapa sih Rambut pendek atau Rambut panjang ya Waduh Padahal dia juga setengah mati Mengurus anak Dia juga setengah mati Mungkin Lagi ganti Pempes dan lain sebagainya Begitu kan Jadi kadang-kadang Kita berusaha Untuk mengerti Mau supaya orang mengerti kita Tuhan Yesus Tidak seperti itu Tuhan Yesus Di tengah-tengah Keletihan Kelelahan Dia masih Memperhatikan orang lain Memendoakan orang lain Mengampuni orang lain Bahkan Menjadikan diri Dan menjadi pengganti Bagi orang yang menyakiti dia Ini Hal yang penting Saatnya bagaimana Saat ketika dia lelah Dia ada dalam puncak keletihannya Dia masih Memperhatikan orang lain Mengampuni orang lain Dan menjadi pengganti Bagi orang lain Pertanyaan selanjutnya Saatnya bagaimana kah Dia bertariah-tariah Bapak Empunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Selanjutnya adalah saat Ketika dia ada dalam Titik penderitaan Yang terhebat Mengapa saya katakan terhebat Karena dia awalnya Sudah dicambuk Empat puluh kali Setelah itu Diganti lagi Degar ujung Bers Pak ujung Kemudian tercapit-capit Seluruh tubuhnya Dan disana dikatakan Bahwa muka manusia Masmur 53 Mengatakan Yesaya 53 Mengatakan Mukanya sudah tidak lagi Kelihatan sebagai manusia Kemudian dia Dalam perjalanan Harus memikul salib Jatuh bangun Penderitaan yang begitu Belum lagi dengan tekanan Makota duri Yang menembus kepalanya Dan dia ditombak Dari lambungnya Dan saudara ku Ketika dia berada di salib Salib yang dia pikul Akhirnya Direntangkan Dan dia harus dipaku Dia sekayu salib Pertanyaan saya Ketika salib didirikan Pertanyaan saya Kekuatan penahan itu Ada pada Ada dimana Ada pada Sari Di sini Maka ketika Salib itu didirikan Ditanam Pasti Semua daging-daging Dan salib disini Tercapit-capit Dan itu adalah Penderitaan yang sangat Dan ketika Darahnya semakin habis Oksigen semakin Sedikit Ketika oksigen Semakin sedikit Maka Jantung berpacu Begitu cepat Dan sana penderitaan Yang begitu sangat dalam Di tengah-tengah Penderitaan seperti itu Dia tidak peduli Dengan dirinya Tetapi dia Masih memperjudikan Umatnya Dia memperhatikan Orang-orang yang menyakitinya Dan dia masih berdoa Buat mereka Pertanyaan saya Apakah di tengah-tengah Kita menderita Masih kita memperhatikan Orang lain Apakah di tengah-tengah Kita menderita Kita masih mengampuni Orang lain Apakah di tengah-tengah Kita menderita Kita masih Menolong orang lain Salib mengajarkan Kita Bahwa di tengah-tengah Yesus terletih Dia peduli Dengan orang lain Salib mengajarkan Pada kita Ketika Yesus Di atas Puncak penderitaan Dia masih peduli Dengan orang lain Ini tantangan Buat kekristianan kita Ini tantangan Buat kita Sebagai umat Kristen Apakah kita Mencontohi Tuhan Atau tidak Atau tidak Kesengwa sedikit Langsung kita bilang Matamu dimana Kita sulit Untuk mengampuni Orang Tapi mari kita Boleh belajar Yesus Di saat Dia ada Dalam titik Penderitaan Dia menunjukkan Kasih dan Perhatiannya Kepada orang yang Bencinya Pertanyaan selanjutnya Di saat Yang bagaimanakah Yesus Berkaryak Ya Bapak Kumpulilah mereka Yang kejiga Adalah saat Bukan hanya Dia di dalam Keledihan Bukan hanya Saat dia ada Di titik Keatas Puncak Penderitaan Tapi yang ketiga Adalah Di saat Dia Adakan Ketersendirian Itu sendiri Kenapa dia sendiri Murid-murid yang Senantiasa bersama Dengan Yesus Mereka Melarikan diri Di taman Betul ya Petrus yang berteriak Semua boleh Tergoncang Tapi aku Tidak akan Tergoncang Ternyata Ketika Yesus Ditangkap Di taman Gajemane Selesai Dia potong Telinga Imam Lepas Dia pergi Dia tinggalkan Tuhan Yesus Hanya satu Murid yang bersama Dengan Tuhan Yesus Bersama dengan Ibu Yesus Siapa itu Siapa Tidak tahu juga Pak saya belum baca Pas disitu Langgar Lewat Pendeta Jadi saya Tidak tahu Siapa yang ada Sama-sama dengan Tuhan Yesus Pada saat Tuhan Yesus Disarikan Satu murid Satu hanya Muridnya Satu saja Siapa Aduh Siapa pendetanya Siapa Pak Kris Satu Satu-satunya Murid Yang menemani Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus Disarikan Itu Alkitab Mana Siapa 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 Dan dia Mengucapkan Karena murid inilah Maka muncul Perkataan selanjutnya Hai Yohanes Lihatlah Ibumu Dan kepada Ibumu Lihatlah Anakmu Siapa itu Rasul Yohanes Betul ya Hanya satu-satu Itu Karena Yohanes Seringkali Bersandar Tuhan Yesus Dan Yohanes Disebut dengan Rasul Kasih Itu sendiri Maka kemana Tuhan Yesus Pergi dia Menemani Sehingga Murid-murid Dan lain Sedang meninggalkan Tuhan Yesus Orang-orang Yang menikmati Kebaikan Tuhan Mereka meninggalkan Tuhan Yesus Tapi ada Tapi ada satu Pribadi Yang seharusnya Tidak terpisah Dengan Yesus Pada saat itu pun Dia Sejenak Terpisah Dengan Yesus Siapa itu Bapak Diselenggalkan Maka ada Teriakan yang keempat Eloi Eloi Lama Sabatani Artinya apa Alaku Mengapa Engkau meninggalkan Aku Jadi Bapak Meninggalkan Yesus Murid-murid Meninggalkan Yesus Sebagian orang Yang menikmati Mujizat Tuhan Meninggalkan Yesus Yesus Merasa Ketersendirian Seperti itu Tapi Ketersendirian Tidak membuat dia Akhirnya galak Betul ya Tetapi Dia tetap Melakukan Tanggung jawabnya Sebagai Mesias Yaitu Mendoakan Dan mengampuni Orang lain Maka mari Kita boleh melihat Sehebat Apapun Pergumulan kita Kita tidak akan Pernah mengalami Keledihan Seperti Yesus Betul Sehebat Apapun Penderitaan kita Tapi Tidak akan Sebanding dengan Penderitaan Kristus Sehebat Apapun Ketersendirian kita Tapi kita Tidak pernah Mengalami Ketersendirian Seperti Yesus Kalimat ini Sepertinya Menjadi kekuatan Bagi pasukan Yang sampai saat ini Menggemuli Teman hidup Tuhan Yesus Sendiri Tuhan Yesus Tidak galak Kalau begitu Aku juga sendiri Tidak boleh galak Konteksnya beda Konteksnya beda loh Konteksnya beda Tuhan Yesus Konteksnya beda Dengan konteks kita Gitu ya Tapi tidak apa-apa Pak Kan untuk menghibur diri Kan bisa Pendeta Tapi sadaraku Mengapa Yesus Melakukan itu Supaya kita Belajar Satu hal Keletihan kita Sehebat Apapun Yesus sudah Mengalami Keletihan Yang begitu Dasar Maka dia Pasti Mengerti Keletihan Penderitaan Penderitaan Sehebat Apapun Yang kita Alami Yesus Mengalami Penderitaan Yang lebih Dasar Maka dia Pasti Mengerti Penderitaan Kita Sehebat Apapun Ketersendirian Kita Walaupun Sudah Satu tahun Yesus Pernah Sendiri Dan dia Lebih Mengerti Ketersendirian Mungkin Orang lain Tidak Mengerti Kita Mungkin Orang lain Tidak Mungkin Mengatur Jarak Dengan Kita Tetapi Ketersendirian Kita Tidak Akan Pernah Sama Dengan Ketersendirian Tuhan Dan Tuhan Tahu Maka Dia Katakan Apa Dia Menjadi Sahab Aku Tidak Panggil Lagi Kamu Aku Tidak Lagi Panggil Kamu Hambal Tapi Aku Sahabat Karena Dia Sudah Disendirikan Oleh Bapak Dan Disendirikan Oleh Murid Murid Maka Dia Tidak Mau Supaya Kita Sendiri Dia Adal Pribadi Yang Menyertai Kita Sampai Kepada Kedekal Karena Bapak Gitu Hidup Ketersendirian Itu Hidup Yang Tidak Maka Dia Menyertai Kita Dia Melindungi Kita Bahkan Dia Katakan Roh Kudus Tinggal Di Dalam Kita Maka Lagi Kita Masuk Dan Masa Penderitaan Mari Kita Boleh Membayangkan Salib Bukan Hanyalah Salib Seperti Itu Tapi Kalau Kita Melihat Akan Tekst Kita Melihat Betapa Yesus Dasyat Bagi Kita Amin Itu Betapa Yesus Dasyat Bagi Kita Maka Tidak Lagi Juru Selamat Yang Lain Yang Bisa Menggantikan Yesus Dalam Hidup Kita Saya Mau Tanya Mungkin Saudara Pernah Mengguluti Agama Yang Lain Tapi Sehebat Apapun Kesedaran Mengguluti Tidak Ada Pernah Kitabnya Mengatakan Alanya Datang Menggantikan Umatnya Itu Hanya Ada Di Dalam Kekristianan Maka Implikasi Praktisnya Yang pertama Diluar Kristus Pasti Tidak Ada Keselamatan Betul Karena Pengganti Manusia Hanya Yesus Maka Hanya Yesus Satu-satunya Jalan Maka Kalau Diluar Yesus Itu Warga Neraka Pasti Tapi Di Dalam Kristus Itu Pasti Warga Saudara Implikasinya Kedua Yesus Mati Supaya Mengampuni Kita Betul Ya Pengampunan Bukan Sebuah Teori Tapi Pengampunan Sebuah Praktek Pengalaman Biru Dimana Kalau Kita Tidak Mengalami Pengalaman Daripada Tuhan Pengalaman Pengalaman Daripada Tuhan Tidak Mungkin Kita Duduk Disini Tapi Kita Sudah Mengalami Pengalaman Pengalaman Pengampunan Daripada Tuhan Maka Kita Ada Disini Tetapi Tuhan Tidak Mau Pengalaman Pengampunan Itu Hanya Untuk Kita Selanjutnya Kita Yang Sudah Mengalami Pengalaman Pengampunan Kita Boleh Meneruskan Pengampunan Itu Kepada Orang Lain Amin Betul Ya Tapi Susah Ya Tidak Disini Di Tempat Lain Kadang Mengaku Orang Kristian Kadang Mengaku Pelayan Tuhan Tapi Mengampuni Susah Minta Untuk Mengampuni Dan Bersatu Kembali Sebagai Keluarga Sebagai Orang Kristian Susah Minta Ampun Harapan Saya Persetuhan Kovek Kedepan Tidak Ada Seperti Itu Ya Dan Memang Sampai Saat Ini Tidak Ada Doakan Di Seluruh G3 Tidak Ada Seperti Itu Ya Harapan Kita Tidak Ada Seperti Itu Kalau Ada Bertobat Itu Maksudnya Gitu Kan Disini Juga Kalau Ada Bertobat Betul Kenapa Kalau Kita Sudah Mengalami Pengalaman Dari Tuhan Kenapa Kita Tidak Dengan Murah Hati Memberikan Pengampunan Dalam Kasus Tuhan Yesus Dosa Bisa Mempersatukan Dosa Bisa Mengalirkan Pengampunan Contohnya Orang Israel Dan Orang Nolawi Itu Sebenarnya Mereka Saling Membenci Satu Dengan Yang Lain Tetapi Hanya Mau Membunuh Tuhan Yesus Orang Israel Alitorat Orang Farisi Bekerja Sama Dengan Orang Romani Untuk Membunuh Tuhan Yesus Jadi Dosa Bisa Mempersatukan Seperti Itu Tapi Heran Orang Orang Kristen Yang Sudah Ditebus Daripada Dosa Mereka Sulit Untuk Mengampuni Maka Untuk Belajar Mengampuni Belajar Persatunya Harus Belajar Dari Orang Dosa Supaya Kita Bisa Satu Tapi Sedara Kita Belajar Satu Hal Kalau Kita Sudah Mengalami Pengalaman Pengampunan Daripada Tuhan Untuk Mengampuni Orang Lain Seharusnya Tidak Tidak Menjadi Sesuatu Yang Sukar Bagi Kita Karena Itu Tiap Tiap Minggu Kita Ucapkan Bapak Ampunilah Mereka Sebagaimana Eh Bapak Ampunilah Mereka Ampunilah Sampai 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 Apa itu Gimana Ya Bapak Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Jadi Kita Minta Mempengampunan Daripada Tuhan Karena Kita Sudah Atau Kami Gini Tuhan Kalau Engkau Mengampuni Aku Maka Aku Akan Mengampuni Dia Begitu Tidak Tapi Karena Saya Sudah Mengampuni Maka Engkau Mengampuni Saya Maka Ini Implikasi Yang Tuhan Berikan Buat Kita Maka Saya Percaya Orang Yang Tidak Mengampuni Itu Orang Yang Sedang Memenjarahkan Dirinya Betul Dengan Dosa Tapi Kalau Dia Sudah Mengampuni Dia Sedang Melepaskan Diri Dari Penjara Dosa Yang Mana Manapun Ada Teman Halo Shalom 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 Kenapa Happy Enjoy Kalau Tidak Ada Musuh Tidak Ada Gak Coba Kalau Dia Belum Mengampuni Oh Lihat Dia Tiba 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 Lagi Dia Kenapa Tidak Tenang Dalam Hidup Maka Mari Kita Belajar Hari Itu kadang-kadang bikin dosanya banyak Hati-hati itu yang sendiri menyendiri Bisa bikin dosa lewat internet Bisa bikin dosa lewat komputer Bisa bikin dosa kalau sendiri Bisa macam-macam Maka jaga diri baik-baik ya Supaya tidak galau dan larinya pelampiasannya ke tempat yang lain Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Boleh meneguhkan kita Menguatkan kita Dan mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita Mari kita tuduh kepala kita